Proyek istana wakil presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN segera dibangun. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hasumadilaga mengatakan bahwa pembangunan sudah dikontrak dan masih menunggu groundbreaking. Danis menjelaskan, pembangunan istana wakil presiden di IKN membutuhkan waktu sekitar satu tahun terhitung sejak groundbreaking dilaksanakan. Proyek pembangunan istana wakil presiden dilaporkan menelan biaya sebesar 1,7 triliun rupiah. Namun angka tersebut sudah mencakup proyek kantor wakil presiden di IKN, kantor set wakil presiden di IKN, kediaman wakil presiden di IKN, serta bangunan pendukung lainnya. Sebelumnya, kurator perencanaan dan pembangunan IKN Rituan Kamil Buka Suara terkait proyek istana wakil presiden di IKN. Pria yang akrab di sapa Kang Emil ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo meminta agar desain istana wakil presiden di IKN kembali ke versi original. Kang Emil mengatakan Jokowi ingin desain dari pemenang sayembara dikembalikan semurni-murninya. Sebelumnya, setelah pemenang sayembara desain istana wakil presiden di IKN ditentukan, ada sedikit koreksi yang diberikan. Namun, koreksi desain tersebut agak terlalu jauh dari desain original. Jadi, Presiden meminta agar desain tersebut kembali seperti semula. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa suplai air di IKN sudah siap. Suplai air di IKN ini telah siap jelang rencana Jokowi berkantor di IKN pada 28 Juli 2024 mendatang. Menurut Jokowi, rencana untuk berkantor di IKN bergantung pada kesiapan fasilitas seperti sarana dan prasarana di sana. Awalnya pada tanggal tersebut, Jokowi direncanakan meresmikan infrastruktur tol dan meninjau progres pembangunan IKN. Presiden juga dijadwalkan memimpin jalannya sidang kabinet perdana yang direncanakan berlangsung di kantor Presiden IKN. Terima kasih telah menonton!